Alhamdulillah Hari ini kita menampilkan topik yang lagi hangat dibicarakan di publik yaitu persepsi publik terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia Telah hadir bersama kita narasumber CEO Median yang rilisnya sudah dirilis beberapa hari yang lalu Dan sempat viral, sempat kontroversial bagi yang mendukung akan sangat antusias hasil surveinya ya maksud saya Tapi bagi yang tidak mendukung marah juga ya itulah survei Bagaimana persepsi publik tidak bisa dianggap benar atau salah, tepat atau tidak tepat Yang penting itulah persepsi yang tergambar dalam sebuah survei Bang Riko Marbun, Assalamualaikum Bang Riko Berat badannya makin nambah atau makin berkurang nih Bang Kalau itu kita berharap menurun ya Karena puasa ya satu Karena puasa Bukan karena work from home Karena work from home kan kerjaannya biasanya makan, tidur, bangun gitu kan Lihat handphone gitu kan Itu bisa menambah berat badan juga Bang Riko Terima kasih sudah hadir bersama kami Tapi pak moderator, sebelum lanjut saya izin mungkin sekitar 40 menitan gitu ya Karena kebetulan harus lanjut melakukan sesuatu yang lain ya Baik, jadi mas Riko nanti izin dulu Jam berapa mas Riko kira-kira? Jam 4 kurang dikit lah Eh ini udah jam 4 ini? Eh salah jam 5 kurang dikit, sorry sorry Jam 5 kurang dikit Biasa kalau puasa itu kita jadi agak-agak ini Ya gak apa-apa Jadi sampai jam 5 kurang dikit Nanti kita berikan kesempatan mas Riko buat memaparkan hasil temuannya Hasil surveinya mas Riko Terkait mengenai bagaimana persepsi publik Tapi sebelum mas Riko memaparkan paparannya Saya ingin men-sharing dulu ada video Youtube Yang sempat viral beberapa hari yang lalu Tentang bagaimana minimal persepsi ya Kepala daerah terkait komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah Berkanaan dengan bantuan sosial dana desa Saya aktifkan dulu videonya Oke Nahudahan suaranya ada ini ya Ada suaranya gak Bang Riko? Gak ada ya Wabah virus corona video Bupati Bolaan Mondo Timur Marang-marang viral di media sosial Sehan salim lanjar geram kepada sejumlah menteri Yang kebijakannya menyulitkan bagi masyarakat Menerima bantuan pandemi COVID-19 ini Sementara masyarakat sudah sangat membutuhkan Menurut Sehan syarat menerima bantuan langsung tunai Yang harus memiliki rekening tabungan menyulitkan masyarakat Pemerintah Kebupaten Bajumas memotong bantuan tunai langsung BLT Bagi masyarakat terdampak virus corona Pemotongan dilakukan agar bantuan bisa dibagi rata Kerakyat yang membutuhkan Bupati Banyumas Ahmad Hussein mengatakan Pihaknya akan membagi penerima BLT Sebesar 300 ribu rupiah per kepala keluarga Dari dana 600 ribu rupiah per kaka Dari alokasi pemerintah pusat Sedangkan untuk kekurangannya akan ditanggung Pemerintah Kebupaten dan Dana Desa Dampak pandemi corona juga mengakibatkan Ribuan orang di Banyumas dirumahkan oleh perusahaan mereka Bantuan langsung tunai sudah seharusnya diberikan Tempat sasaran serta merata bagi seluruh masyarakat Dan terpenting tidak menyuritkan bagi mereka Yang benar-benar membutuhkan Tim TV One mengabarkan Baik, Bang Rika itu Salah satu ya Bagaimana komplain ya Ini di level kepala daerah ya Terhadap penanganan COVID-19 Kita tahu Bahwa COVID ini adalah jenis virus baru Maka disebut dengan novel corona Corona jenis baru Dan hampir semua negara kewalahan Bahkan negara maju sekelas Amerika pun Tergagap-gagap dalam menangani Masalah COVID-19 ini Dan ini adalah satu hal yang Sedunia ya mengglobal Tapi dalam konteks Indonesia Nanti mungkin saya akan Minta Bang Riko memperdalam Dalam konteks Indonesia ini Apa yang menjadi Keprihatinan publik Komplainnya publik Terhadap penanganan COVID-19 ini Sebetulnya publikan cukup Gembira ya Karena stimulus pemerintah Yang dikeluarkan 405,1 triliun Itu kan jumlah yang besar Nah ini Bagaimana Komunikasi-komunikasi Atau Kabar baik-kabar baik Yang disampaikan oleh pemerintah pusat ini Dipersepsikan oleh masyarakat Ini juga penting juga Untuk kita capture Harapannya adalah Dalam konteks kebijakan publik Kita ingin melihat Sejauh mana Efektivitas Setiap Program Atau stimulus Rancangan program Rancangan stimulus Yang dilakukan oleh pemerintah itu Efektif atau tidak Dalam penanganan COVID-19 ini Atau Jangan-jangan Sebaliknya ya Persepsi masyarakat Sebaliknya menjadi Malah distrust Terhadap otoritas Bang Riko Silahkan Bang Riko Paparannya 20 menit ya Kira-kira Kedepan Biar kita bisa Efektif Silahkan Bang Riko Jadi Terima kasih ya Kesempatannya ya Begini Pertama Yang harus kita lihat dulu itu Time frame Pengambilan data Jadi kalau misalnya Pertanyaannya tadi adalah Bagaimana persepsi Dimulai dari video Apa namanya Tentang Salah satu Kepala daerah Kemudian Tadi ada Informasi tentang Apa namanya Penyaluran bantuan sosial Begitu ya Bagaimana persepsi publik Nah Data yang saya ambil ini Itu Time frame-nya itu Tanggal 6 Sampai 13 April 2020 Artinya Persepsi publik Atas penanganan Apa Wabah COVID-19 ini Itu juga tergantung Pada time frame 6 sampai 13 April 2020 itu Ya kan Kalau kita Kalau kita Kalau kita Lihat Apa namanya Komitmen Pemerintah pusat Daerah Dan daerah Untuk besar-besaran Menggelontorkan Bakti sosial Itu kan sebenarnya Di pertengahan Masa pengambilan data itu ya Kalau nggak salah PSBB Jakarta itu kan Startnya tanggal 10 ya Iya Jadi Di tengah-tengah itulah Jadi mungkin Kalau kita mau Menilai Apakah kemudian Masyarakat itu Menilai Apa Bantuan sosial itu Tepat atau tidak Seberapa besar pengaruhnya Mungkin kita harus Tunggu Service selanjutnya Tetapi saya mungkin Bisa menjawab Sedikit ya Apa yang dipikirkan oleh Publik sebenarnya Dan bagaimana cara publik ini Mempersepsi Cara pemerintah Menangani wabah ini Nah Yang pertama Pada survei ini Kami menanyakan Begitu ya Apakah Warga itu Kita lihat Kita ingat ya Kalau sebelum tanggal 6 itu Itu Publik itu diterpah oleh Perdebatan Opini yang Luar biasa Antara Karantina total Total lockdown Begitu Ada karantina wilayah Kemudian ada Social atau Physical distancing Yang kemudian Oleh pemerintah Dibuatlah kebijakannya Namanya PSBB Pembatasan Sosial Apa namanya Berskala besar Begitu ya PSBB Pembatasan sosial Berskala besar Itu kemudian Kita tanya kepada publik Bapak atau Ibu Anda kira-kira Mau pilih Lebih setuju yang mana Apakah Anda Lebih setuju PSBB Atau Anda Lebih setuju Karantina total Itu ada 54% Yang setuju Pembatasan sosial Berskala besar 54% ya Kemudian yang setuju Karantina total itu Angkanya 35,3% Yang tidak tahu Itu 10,7% Jadi sebenarnya Memang lebih besar Atau lebih banyak Orang yang memilih PSBB Nah kenapa Mereka memilih itu Itu membuat kita Bisa berpikir Begitu ya Kenapa Cara publik Misalnya Mempersepsi Wabah ini Begitu Bagi Sebagian besar Yang setuju Terhadap PSBB Itu menyatakan Bahwa Ini pertanyaan Terbuka semua Jadi mereka bebas Mengemukakan jawabannya Dan nanti tinggal Kita klasifikasi Itu menyatakan Bahwa Dari yang setuju Tadi 38,6% Itu menyatakan Setuju PSBB Itu karena Supaya Ekonomi Itu bisa terjaga Mereka Masih bisa bekerja Masih bisa cari uang Begitu ya 11,9% Itu menyatakan Anggaran dana Pemerintah itu terbatas Karena Mungkin Bagi sebagian besar Orang tahu Kalau total Lockdown itu Berarti pemerintah Harus Setidaknya bisa bagi-bagi Sembakau ke setiap pintu Begitu ya Kemudian Ada juga Yang menyatakan 9,9% Menyatakan Ini cukup Untuk menjaga Penyebaran virus Dari cara orang Menjawab itu Kita bisa Kita klasifikasi Dua hal Yang pertama Itu pertimbangan Finansial Yang kedua Itu pertimbangan Kesehatan Nah Sebagian besar orang Setidaknya Apa namanya Sampai Pada tanggal 6 Sampai 13 April itu Jangan lupa juga Bahwa virus ini kan Sebenarnya di dunia itu Sudah mulai Mungkin sekitar Bulan Desember Atau Januari ya Berita-beritanya itu Sudah mulai masuk Ke Indonesia Jadi Cara sebagian besar Orang mempersepsi Pemerintah menangani Virus ini Itu tidak hanya Pendekatan kesehatan Murni Tetapi Pendekatannya Pendekatan Pertimbangannya Pertimbangan finansial Pertimbangan ekonomi Jadi semua Kebijakan itu Oleh pemerintah itu Di persepsi atas Variable ekonomi Dan Barulah Variable kesehatan Untuk sejauh ini Terlihat Variable ekonominya Itu lebih tinggi Daripada Variable Kesehatannya Itulah mungkin Kenapa tadi Marah-marahnya Apa namanya Pak Bupati itu Atau mungkin Video-video yang Spiral Bersiliwaran Akhir-akhir ini Kita lihat itu ya Karena memang Itulah gambaran Yang dirasakan oleh Apa namanya Oleh publik Begitu Nah ini agak berbeda Dengan publik Yang setuju Karantina total Kalau yang publik Yang setuju Karantina total itu Yang 30 sekian persen itu Itu semua Pertimbangannya Pertimbangan kesehatan Artinya Di pikiran mereka itu Apa namanya Berbahayanya virus ini Secara kesehatan Mengancam jiwa Memakan Korban di banyak negara Bahkan negara-negara Maju sekalipun itu Apa namanya Yang meninggal itu Bisa ribuan Dalam sehari Di negara-negara Dengan apa Health care system Yang luar biasa Bagusnya itu Juga bisa kewalahan Itu Berita itu sampai Di kepala mereka Sehingga Mereka menyatakan bahwa Pertimbangan kesehatan itu Jauh lebih efektif Mencegah penyebaran virus Lebih efektif Lebih baik orang diem di rumah Nah itu Pertimbangan-pertimbangannya Begitu ya Begitu juga pada saat Misalnya beberapa waktu yang lalu Itu kami sempat Merilis Begitu ya Kalau saya tidak salah Itu persis Empat atau lima hari Sebelum Pak Jokowi itu Mengambil keputusan Untuk Apa namanya Mengambil keputusan Untuk melarang mudik Jadi Lima hari sebelum itu Kami membuat sebuah Rilis Apa yang kami Sebarluaskan Secara Nasif Begitu ya Kami menanya Kepada publik Kira-kira menurut Anda Bagusnya Mudik itu dilarang Atau tidak Tahun ini Begitu ya Mudik dan pulang kampung Sama aja Jangan beda-beda ini Yang kita tanya ini Kebetulan sama Mudik dan pulang kampung Sama aja Jadi Kira-kira melarang mudik itu Pada puasa dan lebaran tahun ini Bagaimana Begitu 75,4 persen itu Melarang mudik Alhamdulillah Kemudian Apa namanya Pak Jokowi itu Bersamaan itu Melarang mudik juga Nah Yang agak menarik juga Dari hal itu adalah Yang menarik menurut saya Itu bagaimana Cara orang mempersepsi Apa namanya Mempersepsi mudik ini Dari 75 persen Yang setuju Mudik itu dilarang Itu Mereka setuju Kenapa Karena Tentu 45,4 persen Itu menyatakan Supaya Virus atau penyakit ini Tidak menular ke daerah Begitu ya Agar orang Menghindari kerumunan 6,7 persen Demi kebaikan bersama 3,5 persen Jadi seluruhnya Total itu adalah Pertimbangan Kesehatan aja Nah sementara Bagi orang Yang tidak setuju Mudik Itu mengatakan Bahwa Apa namanya 30,8 persen Itu menyatakan Ingin berkumpul Dengan keluarga Berapa apa Mudik 13,5 persen Yang penting Ada pemeriksaan Kesehatan Nah jadi Apa namanya Mudik ini Dipandang oleh Orang Indonesia Walaupun Mungkin Sebagai besar ekonom Mengatakan bahwa Mudik itu Tidak hanya Tidak hanya memiliki Fungsi sosial Tapi juga memiliki Fungsi ekonomi Tapi menurut Sebagian besar orang Indonesia Namanya mudik itu Fungsi sosialnya Lebih dominan Ketimbang fungsi ekonominya Sehingga Publik itu Dengan mudah Mengalahkan Apa namanya Menyetujui Tindakan yang agak Drastis Begitu ya Karena memang Mereka tidak melihat Ada benefit ekonomi Yang terlalu besar Di sana Jadi pertimbangan Kesehatannya itu Lebih bisa mereka terima Jadi memang Walaupun Pakar-pakar Kesehatan itu Banyak memberikan Input Atau masukan Di berbagai negara Tentang Virus ini Tetapi Apa namanya Di kepala publik itu Sebenarnya Yang ada sekarang ini Bukan hanya tentang Kesehatan saja Tetapi yang lebih utama Sampai detik ini Dugaan saya Bahkan mungkin akan menguat ya Saya belum tahu Kedepannya itu bagaimana Kalau kami Ada kesempatan Mengambil Survei lagi Saya pikir Kami tertarik Untuk melihat Ini lebih lanjut Apakah Pertimbangan ekonomi ini Masih dominan Atau tidak Dibandingkan dengan Pertimbangan Pertimbangan Kesehatan Dibandingkan dengan Pertimbangan Kesehatan Pertimbangan Sosial Begitu ya Dan sejauh apa Publik ini Kuat Begitu ya Kira-kira Kalau PSBB ini Dibandingkan diperlakukan Jadi mungkin Apa namanya Itu ya Oh iya Saya mungkin bisa masuk Ke satu Tema lagi Begitu Jadi Apa namanya Nah ini Kami juga bertanya Kira-kira untuk Pemerintah pusat Itu bagaimana Penilaian publik Apakah mereka Puas Atau tidak Atau bagaimana Sebenarnya pertanyaannya Sangat puas Puas Yang menyatakan Tidak puas Itu ada 40,1% Nah cuman yang menarik Mungkin disini Kita bisa lihat Alasannya kenapa Publik itu Puas Begitu Alasannya publik puas Itu karena Satu itu Sudah melakukan Yang Yang paling dominan Itu adalah Apa namanya Dianggap sudah melakukan Yang terbaik 19,4% Jadi Nah ini bedanya Karakter orang Indonesia Ya Dibandingkan dengan Orang-orang di negara barat Amerika, Eropa Misalnya Orang Indonesia itu Kalau menurut saya Ini sama persis Apa namanya Kalau kita bertanya Dalam survei elektabilitas Itu biasanya Teorinya ini Karena teorinya ini Dari negara Barat Dari negara barat Semua Orang itu ditanya Anda Kalau misalnya ada 4 kandidat Anda ditanya Anda suka atau tidak Dengan kandidat Misalnya Ahmad Nur Hidayat Rama Pratama Atau Riko Margun Atau Pak Irhan Misalnya Anda suka atau tidak Kalau di Amerika itu Biasanya Kalau mereka Nggak mau pilih Mereka bilangnya Nggak suka Begitu Tapi kalau di Indonesia Itu Empat-empatnya bisa jadi Dijawab Suka semua Anda suka atau nggak Suka Satu suka Nomor dua suka Nomor tiga suka Nomor empat suka Tapi kan Nggak mungkin orang pilih Empat-empatnya kan Jadi ada budaya Nggak enakan lah Di orang Indonesia ini Begitu Makanya Perlu Apa namanya Jadi kita Nggak bisa juga Teori perilaku pemilih itu Misalnya ya Begitu Atau cara bertanya kita Di negara-negara barat itu Diadopsi 100% Di Indonesia Karena itu nanti Anda tidak bisa Tidak bisa Mengungkap Lebih dalam Apa yang sebenarnya Orang pikirkan Jadi kalau saya Sekilas melihat ini Begitu ya Saya mengatakan Sementara ini Sebenarnya Publik ini Apa namanya Lebih cepatnya Kita katakan Maklum lah ya Dengan Kinerja Pak Jokowi Ma'ruf begitu Jadi Cukuplah mungkin Dalam kategori Maklum Begitu Dengan Apa yang sudah Diambil Begitu Sementara Publik yang Tidak puas Itu memang Menyatakan Apa namanya Ada pertimbangan Misalnya Kelambatan Dalam Dalam Penambil Kebijakan Atau mungkin Ini lebih Kepahaman Si kesehatan Kalian Yang Dianggap Menganggap Enteng situasi Dianggap Indonesia kebal Tidak ada virus Dan lain sebagainya Begitu Jadi Langkah-langkah Inilah Menurut saya Perlu Diperhatikan Oleh pemerintah Dan bagaimana Publik itu Mempersepsi Keberhasilan Jadi Publik Terutama Memberi bantuan Langsung Jadi Kalau kita Tanya lagi Pasti Menurutannya Keberhasilan Pemerintah Jokowi Maruh Dalam Menangani Wabah Corona Ini Cara bertanya Yang lain Juga Mereka Mengatakan 15,3% Begitu Mengatakan Bahwa Pemerintah Ini Hati-hati Mengambil Kebijakan Hati-hati Mengambil Kebijakan Ini Dalam Konteks Misalnya Kehati-hatian Dalam Memilih Apakah Lockdown Atau PSBB Begitu Persibangan Ekonomi Itu Kemudian Memberi Bantuan Langsung Dan Subsidi Silang Subsidi Listrik Grafik Jadi Kalau kita Lihat Keberhasilan Apa namanya Keberhasilan Pemerintah Di mata publik Sekarang ini Sebagian besar Itu Belumlah Menyentuh Kepada Kebijakan Kesehatannya Itu sendiri Ini bukan Kebijakan Penanganan Ini bukan Tetapi Apa namanya Lebih kepada Kebijakan Efek Dari wapah Itu sendiri Yang disukai oleh Publik Adanya Subsidi Listrik Kemudian Katanya Pada saat itu Apa namanya Kredit Itu bisa Ditangguhkan Begitu kan Bantuan Langsung Itu hal-hal Itu yang disukai Oleh Publik Memang Sampai Data ini Diambil Sepertinya Memang Pertimbangan Pertimbangan Finansial Itu Masih Dominan Begitu ya Jadi begitu Brother Apa namanya Singkat ya Kira-kira Kurang lebih Poin-poin Dari Survei Yang sudah kami Rilis Beberapa Pekanan Menarik Jadi Komunikasinya Disukai Karena Banyak Memberikan Pemanis Padahal Tadi Intinya Inti Kesehatannya Belum Disentuh Disitu ya Pas Riga Itu Menarik Belum Disentuh Mungkin Nanti Bisa Masuk Ke Aspek Kesehatannya Karena Meskipun Kalau Saya Dengar Hari Ini Kepala Gugus Tugas Pak Doni Mengatakan Alhamdulillah Jakarta Sudah Flattening The Curve Artinya Meskipun Belum Cukup Dalam Cukup Cukup Rinci Kegiatan Kesehatan Pemerintah Di Pusat Ataupun Jakarta Tiba-tiba Kurvanya Sudah Flattening Artinya Saya Menduga Herb Immunity Masyarakat Kita Cukup Bagus Jadi Imunitasnya Sudah Kebentuk Dan Cukup Bagus Tanpa Ada Intervensi Kesehatan Dalam Arti Vaksin Yang Sudah Ditemukan Ini Menarik Mas Riko Saya Ingin Bertanya Dan Ini Menjadi Pertanyaan Sebagian Orang Kalau Ini Saya Tampilkan Gambar Mas Riko Diwawancara Di Kompas TV Ini Gambar Mas Riko Tapi Yang Menariknya Adalah Mas Riko Mengatakan Kepala Daerah Yang Paling Tepat Menangani Virus Corona Adalah Anies Baswedan Yang Pertama Ganjar Pranowo Dan Rituan Kamil Kemudian Ada yang Bertanya Jangan Jangan Surveinya Pak Anies Baswedan Ini Yang Bayarin Mas Riko Nah Ini Mungkin Mas Riko Bisa Menjelaskan Sedikit Aja Mengenai Hasil Survei Mengenai Kepala Daerah Ini Mas Jadi Sebenarnya Survei Kepala Daerah Ini Bagian Dari Presentasi Yang Saya Sampaikan Tadi Penilai Yang Pemerintah Pusat Cuman Itu Saya Rilis Di Waktu Yang Berbeda Begitu Ya Kalau Yang Bagian Awal Urutannya Kalau Masalah Dana Itu Apa Namanya Itu Kita Selesaikan Sendiri Tidak ada Urusannya Dengan Kepala Daerah Yang Ada Siapapun Karena Buat Saya Apa Ya Survei Di Tengah Tengah Corona Ini Justru Menjadi Sesuatu Yang Buat Saya Itu Ideologis Dari Zaman Saya Mahasiswa Dulu Ya Saya Justru Wajib Mengambil Data Sekarang Ini Kenapa Dulu Waktu Saya Jadi Mahasiswa Dulu Ya Beberapa Puluh Tahun Yang Lalu Itu Saya Ingat Sebagian Dari Uang Kuliah Saya Ditanggung Oleh Rakyat Jadi Boss Kita Itu Adalah Rakyat Bossnya Lembaga Survei Itu Juga Rakyat Walaupun Dia Industri Tapi Bossnya Lembaga Survei Itu Harus Rakyat Itu Orang Itu Gak Boleh Lupa Begitu Ya Gak Boleh Satupun Orang Yang Bekerja Di Lembaga Survei Ini Lupa Bahwa Dia Ini Bukan Industri Pencari Utung Semata Yaitu Harus Pertanggung Penuh Kepada Rakyat Kenapa Justru Pada Saat Seperti Ini Lembaga Survei Ini Harus Hadir Karena Rakyat Itu Menjadi Objek Dari Kebijakan Pemerintah Sekarang Semua Kegelisahan Kesedihan Pikiran Mereka Itu Siapa Yang Mau Ngomong Siapa Yang Bisa Menyampaikan Memang Lembaga Survei Itu Lembaga Lembaga Survei Ini Harusnya Sekarang Itu Hadir Sama Supaya Temuan Temuan Itu Bisa Menjadi Bekal Bagi Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah Supaya Mereka Tidak Sembarangan Dalam Mengambil Kebijakan Kalau Kemudian Framing Di Media Itu Terserah Jadi Sebenarnya Yang Saya Sampaikan Di Survei Itu Adalah Jadi Apa Namanya Yang Menariknya Itu Begini Ini Pertanyaan Secara Terbuka Jadi Kita Punya Dua Pertanyaan 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 Pertama Anda Tolong Sebutkan Siapa Kepala Daerah Kenapa Kenapa Ini Tidak Politis Karena Saya Tidak Masukin Yang Bukan Kepala Daerah Tidak Saya Tidak Masukin Pasen Yaga Uno Misalnya Tidak 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 Masukin Pak Andika Misalnya Pasat Begitu Saya Tidak Masukin Pak Kiyai Ma'ruf Misalnya Tidak Karena Memang Yang ingin Kita Lihat Itu Memang Kepala Daerah Dan Kalon Kepala Daerah Juga Mas Riko Jadi Mas Rama Jangan Jangan Mas Rama Kalau Kemudian Orang Bisa Menilai Membawa Itu Saya Pikir Itu Bebas Bebas Itu Dalam Suasana Demokrasi Yang Perlu Kita Sampaikan Di Sini Adalah Ini Menjadi Bahan Bagi Pertimbangan Juga Bagi Pengambil Kebijakan Baik Pusat Maupun Daerah Kita Tahu Total Itu 350an Lebih Kota Kabupaten Tapi Pada Saat Kita Bertanya Tolong Anda Sebutkan Siapa Kepala Daerah Yang Menurut Anda Tepat Begitu Ya Yang Anda Sukai Dan Tepat Dalam Pengambilan Kebijakan Jadi Anda Sebutkan Satu Begitu Kalau ada Kawan-kawan Kita Dari SMRC Sahful Mujani Research Center Mungkin Cara Bertanyaannya Enggak Begitu Bisa Diklarifikasi Langsung Tapi Setahu Saya Cara Bertanyaannya Agak Berbeda Jadi Saya Minta Mereka Sebutkan Satu Saja Dari 300 Itu Ternyata Yang Muncul Namanya Hanya 22 Kepala Daerah 22 Kepala Daerah Jadi Yang Bisa Disebut Langsung 22 Kepala Daerah Dari Anies Baswedan Sampai Paling Terakhir Itu Arinal Junedi Gubernur Lampung Jadi Kalau Kemudian Ada Yang Pemberitaan Anies Pertatuh Bu Risma Paling Akhir Itu Sebenarnya Enggak Begitu Yang Paling Akhir Itu Yang Disebut Arinal Gubernur Lampung Jadi Mereka Boleh Bebas Sebutkan Siapa Saja Tanpa Saya Kasih Sokar Jadi Saya Tunjukkan Ini Loh Kepala Daerah Tolong Pilih Salah Satu Itu Nggak Begitu Mereka Bebas Saja Jawab Baru Kita Kumpulin Baru Kita Kasih Keterangan Begitu Jadi Kita Bisa Melihat Barulah Disitu Saya Sebutkan Lima Besarnya Walaupun Sebenarnya Apa Namanya Setelah Saya Pikir-pikir Terakhir Ini Mungkin Ada Baiknya Saya Sebutin 6 Besar Ya Karena Inilah Cara Kita Melihat Situasi Jadi Lima Besarnya Itu Hanis Baswedan 24,1% Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah 9,6% Ridwan Kamil 8,9% Profifah 8% Prisma 3,7% Nah Barulah Apa Namanya Yang 6 Yang 6 Ini Walaikota Tegal Yang Cukup Apa Namanya Cukup Happening Juga Beberapa Waktu Yang Lalu Sama Pak Deddy Yon Supri Yon 2,1% Mungkin Sebaiknya Kemarin Itu Saya Sebutkan 6 Besar Cuman Biasanya Orang 3 Besar 5 Besar Jadi Saya Banyak Banyak Pikiran Tapi Sudah Selesai Lihat Data Lagi Agus Saya Harus Ini 6 Besar Kalau kita Lihat Nah Yang Lebih Menarik Sebenarnya Kalau kita Tanya Kenapa Jadi Setelah itu Kita Tanya Sama Mereka Kenapa Orang Per Orang Ini Apa Namanya Penanganannya Tepat Kita Mulai Dari Pak Anies Baswedan Dulu Pak Anies Baswedan Itu Orang Pilih Dia Itu Karena 15% Menyatakan Pak Anies Ini Tegas Jadi Tegas Mengusulkan Sesuatu Dan Berbeda Dengan Pemerintah Pusat Itu 15% Kemudian Cepat Tanggap 13,5% Memperlakukan PSBB 8,2% Terbuka 7,5% Barulah Hotel Untuk Tenaga Kesehatan 6,1% Bagi-bagi Sembaku 3% Jadi Kita Jangan lupa Juga Bahwa Pada saat Pengambilan Data Survei Ini Publik Itu Disuguhi Selama Berpekan-pekan Itu Perdebatan Antara Perdebatan Secara langsung Maupun Tidak langsung Antara Pemerintah Daerah Dalam hari ini Jakarta Dengan Pemerintah Pusat Dengan Menteri-menterinya Dan lain Sebagainya Begitu ya Kemudian Banyak juga Harapan di publik Supaya Pak Jokowi Itu bertindak Lebih Tegas Begitu ya Lebih Tegas Segera mengambil Sikap Sehingga Saya bisa Memahami Bahwa Kenapa Apa Namanya Saya Jadi memahami Kenapa Pada akhirnya Publik Memilih Pak Anies Baswedan Ketimbang Kinerja Dalam Menghadapi Koronanya Sendiri Kalau Menghadapi Koronanya Sendiri Kan Sebenarnya Itu hanya PSBB Tapi Tegasnya Pak Anies Baswedan Dalam Tanah Kutip Melawan Mainstream Nah itu Yang kemudian Di Persepsi Baik oleh Orang-orang Sementara Kalau Untuk Seperti Pak Ganjar Itu Publik Juga Menghargai Cara Beliau Berkomunikasi Dengan Publik Begitu Ya Kalau Menghadapi Wabah Ini Seperti Misalnya Turun Langsung Ke bawah Menghadapi COVID-19 Itu 40% Mengajak Gotong Royong 9,5% Peduli Rakyat Kecil 3,5% Peduli Tenaga Kesehatan 1,5% Jadi Kalau Pak Ganjar Ini Gaya Komunikasinya Begitu Mungkin Ini Pengaruh Dari Gaya Beliau Misalnya Sering Turun Langsung Meninjau Kesiapan Desa-desa Kemudian Beliau Komunikasikan Melalui Media Masa Maupun Media Sosial Itu Yang Diserap Oleh Publik Yang Ketiga Misalnya Ridwan Kamil Ridwan Kamil Ini Dipilih Karena Dia ikut Mendorong PSBB Di Sekitar Jakarta Begitu Bogor Bekasi Begitu Kemudian Ada S. Masal 10% Lebih Terbuka 7,5% Motong Gaji Untuk Korban 4,5% Jadi yang perlu Diingat Di sini Adalah Survei ini Adalah Survei Persepsi Karena Dia persepsi Mau Tidak Mau Kuantitas Dan Jenis Paparan Komunikasi Yang Dilakukan Oleh Kepala Daerah Itu Mempengaruhi Bagaimana Cara Orang Menilai Begitu Jadi Biasnya Itu Di situ Tetapi Bias Ini Juga Perlu Untuk Diperhatikan Orang Orang Kenapa Karena Anda Sebagai Pemerintah Pusat Maupun Kepala Daerah Pertanggungjawabannya Kepada Publik Jangan Sampai Nanti Misalnya Apa Namanya Jangan Sampai Pada Saat Anda Mengambil Kebijakan Tergantung Anda Punya Maksud Baik Tetapi Ternyata Yang Tahu Itu Tidak Banyak Yang Mempersepsi Buruk Itu Justru Lebih Banyak Karena Anda Perlu Tahu Apa Perasaan Orang Jadi Mungkin Itu Pesannya Begitu Dan Ini Bukan Perlembaan Jadi Ini Bukan Elektabilitas 1-5 Atau Elektabilitas 1-22 Seperti Dalam Kilekada Tidak Begitu Survei Ini Kami Rilis Dengan Harapan Mudah-mudahan Kepala Daerah Itu Setara Keseluruhan Itu Bukan Berlomba Elektabilitas Tapi Berlomba-lomba Membuat Kebijakan Yang Kira-kira Itu Bisa Menyelamatkan Rakyatnya Begitu Dan Kita Tahu Ini Publik Ini Sekarang Sebagian Besar Dikurung Di rumah Jadi Berlomba Di rumah Masing-masing Jadi Mereka Butuh Informasi Mereka Butuh Pimpinannya Untuk Hadir Di tengah-tengah Melaika Untuk Komunikasi Itu Kalian Terima kasih Mas Riko Tambahan Penjelasannya Dan Sekarang Sudah Pukul 4.45 Jadi Kira-kira Pak Riko Mungkin 4.50 Kali Atau 4.55 Mas Riko Bisa Jadi Kita Punya Waktu 10 Menit Saya Langsung Aja Memberi Kesempatan Bagi teman-teman Yang Menggunakan Menu Raise Hand Di dalam Aplikasi Ini Saya Sudah Ada Ini Siapa Ini Pak Rama Pratama Pak Rama Pratama Ingin Bertanya Jarang-jarang Bang Rama Nanya Silahkan Bang Rama Sudah Abangan Udah enti Tidak icarakan Bagus Terima kasih apapun sekarang tergantung survei jadi tergantung Riko juga ini kita soal depok jadi begini ini sementara analisa pribadi saya ya mungkin saya nggak bertanya lah cuma ingin turun rembuk aja saya melihat saya ingin mengomentari agak sedikit mengomentari apa yang diucapkan oleh sekjen WHO, Dr. Tedros bahwa COVID ini masih jauh dari penyelesaian sementara saya ingin katakan bahwa pada akhirnya memang virus ini ya clear, ini virus akan selesai kalau vaksin sudah ketemu, itu aja ya nggak 100% selesai tapi persoalan apakah wabah atau pandemi ini selesai atau tidak, pada kenyataannya ini kan persoalan kebijakan publik, pada akhirnya ini keburusan politik masing-masing negara kok yang akan menentukan kenapa karena nanti dia akan melihat berbagai variable nah jadi membedakan antara ini persoalan kesehatan sama persoalan kebijakan publik ya sederhana aja yang mau kita atur ini siapa atau apa ternyata dengan berjalannya waktu kita baru akhirnya menyadari bahwa yang sedang kita atur ini bukan virusnya tapi orang loh, manusia dengan segala kompleksitasnya susah lo ngatur orang itu ternyata kan dia akan tawar-menawar terus dan sebagainya makanya itu pada akhirnya apalagi dengan personaliti, kultur, budaya masyarakat Indonesia yang luar biasa, pintar, nyari celah ini apapun tidak akan bisa efektif lapangan terbukul nah sementara analisa saya juga ketika kulminasi tekanan ekonomi dan keresahan sosial di Indonesia ini akan mencapai puncaknya itu diprediksi pas lebaran dan sesudahnya itu makanya saya bisa memahami bisa memahami dan bisa memperjelas kenapa pemerintah lewat gugus tugas COVID ini baru-baru ini bilang bahwa COVID-19 ini sudah flat dan akan reda di bulan Juni karena ini menurut saya rasional saja karena pemerintah nggak kebayang kalau COVID-19 ini dengan segala protokol PSBB-nya ini masih belum selesai pasca lebaran dan masih diterapkan lewat dari bulan Juli ini nggak kebayang sama mereka kenapa? ya karena faktanya pemerintah kan nggak sanggup menanggung beban hidup seluruh warga yang terdampak karena kebijakan protokol COVID ini jadi sekali lagi ini kita bukan sedang ingin mengisolasi virus tapi yang kita isolasi ini manusia loh dengan segala kompleksitasnya nah kalau negara kaya seperti katakanlah Kanada, Jepang mungkin di Eropa sebagian dengan mengandung negara kesejahteraan itu udah langsung transfer uang cash kok ke tiap bulan kerekening setiap warganya tanpa kecuali loh nah jadi kondisinya sekarang ini memang faktanya semua negara itu kelimpungan kecuali yang yang tidak punya persoalan kelembagaan atau kelembaganya relatif berjalan mapan dan negara kaya kenapa? saya bilang negara kaya karena solusinya kan PSBB ini akan berefek pada lumpuhnya ekonomi karena kan perputaran orang arus orang arus barang dihentikan efeknya ekonomi ini lumpuh nah kalau lumpuh itu harusnya perlu kompensasi anggaran yang besar untuk meng-cover dampaknya sehingga akhirnya yang bisa ngerak kaya nah makanya nggak bisa lama-lama ini PSBB menurut saya untuk Indonesia kegiatan ekonomi mesti segera dinormalkan arus orang dan barang nggak boleh lama-lama di-stop kecuali negara punya uang untuk kompensasi dampak ekonominya ibaratnya ini kalau lagi ujian zaman dulu kita kuliah atau sekolah kan selesai nggak selesai kumpulkan jadi selesai nggak selesai covid ini bulan Juni atau bulan Juli ini mesti selesai PSBB dengan segala protokol covidnya menurut saya selesai bagaimana ya pasrakan sama Allah saja kenapa? karena feeling saya gugus tugas ini akan menyatakan covid ini akan selesai bulan Juli terlepas dari data kasusnya benar atau enggak kita kan nggak pernah bisa tahu karena soal data di Indonesia ini kan nggak ada yang reliable tapi kenapa mesti selesai bulan Juni atau Juli? karena emang cuma sampai segitu saja daya tahan pemerintah menjaga tensi untuk nggak meledak ini secara sosial dan ekonomi kenapa? karena nggak ada anggaran untuk meng-cover dampak sosial ekonominya sementara soal covidnya itu sendiri ya seperti yang saya bilang tadi baru benar-benar selesai ya kalau vaksinnya udah ketemu jadi yang saya mau bilang adalah urusan virus ini bisa diselesaikan sama vaksin tapi kalau soal wabah dinyatakan selesai atau belum selesai itu urusan politik kebijakan publik pakai kebutuhan politik negara masing-masing sesuai hitungan kondisi dan kesanggupan dari masing-masing negara bukan urusan WHO yang putuskan lihat aja nanti ini menurut saya ini gugus tugas kan sudah umumin Purva sudah flat sudah bilang perkiraan Juni selesai ini kan juga karena sanggupnya ya cuma sampai Juni kalau lebih lama lagi bisa meledak jadi perkiraan saya gugus tugas covid ini akan menyatakan protak covid selesai bulan Juni lalu kegiatan ekonomi akan dibuat normal setelah itu nah jadi saya bicara soal konteksnya daya tangan sosial dan ekonominya ya Nur ya jadi dengan fakta bahwa pemerintah gak bisa kasih komensasi penuh terhadap apa namanya dampak dari PSBB dan protak covid ini maka semua protak covid ini kita berharap bisa diselesaikan sekitar bulan Juni atau Juli karena dampak sosial dan ekonominya perhari ini sudah sangat luar biasa tentu dengan disertai data-data lah nanti pada akhirnya ketika dia mengumumkan ini selesai akan ada data-data sudah menurunnya kasus-kasus baru ya kan nah terlepas dari apakah data misalnya dipercaya apa tidak ya itu ya kita kembalikan ke masing-masing kita aja tapi menurut saya dengan dikembalikannya aktivitas normal nah ini akan bikin roda ekonomi berputar sehingga harapannya akan ada kondisi yang tidak lebih buruk lagi nah jadi itu menurut saya nah persepsi nanti yang akan dilihat oleh publik pada akhirnya adalah bagaimana kemudian isu kesehatan ini bisa berbaur dengan isu ekonomi gak bisa tidak karena ini kan manusia makanya saya tahu dari dulu mengatakan tantangannya adalah bagaimana pemerintah dan para pengambil kebijakan bisa menciptakan satu bauran kebijakan yang sinergis antara kesehatan dengan ekonomi kalau gak begitu gak akan jalan di lapangan tapi itu terjadi marah-marah dan lain sebagainya itu dan nanti terpotret lewat surveinya dari Riko Marbun dan teman-teman surveyor yang lain begitu kira-kira pandangan saya urun remuk aja nih diskusi analisa kacangan aja lah makasih menarik dari Pak Rama pertama ini menarik Pak Rama karena idenya Pak Rama atau posisi Pak Rama itu kalau di Amerika itu adalah di posisi Republik yang berkuasa sekarang Bang Rama Presiden Donald Trump juga ingin cepat-cepat buka ekonomi gitu loh karena dia tahu ini mau pemilu orang lagi pada susah negara juga gak cukup bagus keuangannya jadi buka aja lah dulu walaupun dibantah oleh kalangan demokrat kira-kira begitulah dengan alasan kesat tapi faktanya Nur itu DPK itu pahit itu harus dikalikan empat lah efeknya itu karena dia punya istri punya anak-anak dan ini bukan main-main ini bukan soal isu mau pemilu atau mau pilkada atau dan lain-lain dan ini saya pikirkan ini benar-benar tensi ini nanti bisa meledak ya paling bisa setelah lebaran atau sesudahnya gak bisa ditahan lebih lama lagi kalau ini dibiarkan terus jadi ini persoalan serius betul dalam kebijakan publik emang itu disebut dengan dilema Bang satu dilema kita yang harus ambil Bang Riko komentar Bang Riko sebelum Bang Riko pamit dan saya nanti berharap Bang Riko tetap dengerin diskusi tentang melalui Youtube karena nanti saya akan persilahkan Pak Fadhil nih beliau lagi di jalan dan kabarnya kemarin teman-teman di Indef habis juga buka data big data mereka tentang persepsi publik juga nanti kita coba dengarkan mudah-mudahan informasi dari Mas Riko dan Indef tadi bisa menambah informasi kita semua silahkan Bang Riko ini saya udah udah nyalain ya saya pikir gak apa-apa kalau ada yang mau bertanya satu lagi ya tadi itu lebih kepada statement ya oke oke-oke aja tapi kalau komentar dari Pak Rama ada tanggapan Bang Riko ya saya juga memiliki dugaan yang sama cuman karena sudah terbiasa di lembaga survei itu menduga-duga itu gak boleh ya jadi ya gak boleh jadi ya apa namanya memang saya ingin mengandalkan survei sekali lagi satu minggu lagi itu salah satunya saya ingin taruh ini apa namanya daya tahan iya betul daya tahan situasi ini nih bagaimana daya tahan psikologis daya tahan ekonomi itu semua perlu ditanya begitu ya kira-kira apakah mereka akan lebih marah putus asa atau happy-happy aja siapa aja yang punya pendapat itu saya pikir kita juga perlu apa namanya saya juga menarik untuk perlu tahu itu dan mudah-mudahan itu nanti bisa kita rilis bisa jadi pertimbangan banyak orang begitu kalau orang lain saya aja gak tahan kalau aktivis mana ada yang tahan di rumah orang di rumah orang saya gak punya facebook baru sekarang saya punya facebook iya iya pantesan membayar make friends semua nih Riko lagi make friends banyak orang dari zamannya friends sekarang dulu saya gak punya baru sekarang baik makasih mas Riko saya ingin menyapa bang Hami bang Hami nulis di chat tadi menarik yang bang Hami sampaikan ternyata di Surabaya ada satu kejadian saat orang belum mencapai angka 350 penderita covidnya pemerintah diem aja santai-santai tapi begitu udah 350 dan diterapkan PSBB ternyata hari-hari pertama macet total luar biasa terjadi di bundaran waru ya Surabaya bang Hami selamat walaikum bang Hami walaikum bang Nur sehat bang saya ingin bertanya juga ingin mungkin bang Hami juga punya pertanyaan buat bang Riko jadi situasi yang tadi bang Riko capture mengenai kesiapan kepala daerah di berbagai tempat khususnya di tempat bang Hami Jawa Timur itu memang kerasa banyak pemerintah-pemerintah pemerintah daerah pemerintah kota Surabaya tergagap-gagap kira-kira apa bang yang menurut abang penyebabnya itu silahkan bang Hami saya gak berani nanya ke bang Riko karena saya grogi kalau ketemu tukang survei itu itu sama klien kita ini aja saya mungkin cerita pengalaman pribadi saya saja pertama saya melihat kegagapan apapun yang dilakukan atau yang ditampakkan oleh pemerintah itu kan sekelas Amerika saja itu peralatan yang canggih pun terlihat jadul nakes-nakes yang saya pikir juga kualitasnya jauh di atas nakes di negara manapun itu juga tergagap-gagap Spanyol Itali itu kan mungkin agak sulit dibandingkan dengan kita kondisinya saja separah itu sehingga kalau kemudian Indonesia ini angka positifnya itu belum sampai 10 ribu kan menjadi aneh memang saya apa namanya punya prasangka yang baik agar tidak menimbulkan kepanikan akhirnya tiap hari jurubicara gugus pusat ini telaten menyampaikan data-data yang dia sendiri mungkin nuraninya tidak sama dengan data yang disampaikan kenapa saya sepakat dengan yang disampaikan Bang Rama kemudian tadi sekilas ya Bang Riko karena saya agak telat masuk tunggu password dari Bang Nur jadi memang kondisinya kalau di Indonesia saya melihat daya tahannya tidak terlalu lama dan ini yang sangat diantisipasi sepertinya oleh pemerintah terutama daya tahan psikologi daya tahan ekonomi masyarakat sehingga kemudian putusan kebijakan publiknya seperti yang kita rasakan sekarang ini dampaknya itu yang yang perlu diantisipasi oleh kita semua adalah bahwa ternyata masyarakat kita sangat tidak siap untuk mengalami proses PSBB atau lockdown di siang lain pemerintah saya lihat persiapannya juga tidak terlalu baik untuk melakukan hal yang sama PSBB ataupun lockdown atau semi lockdown itu kemarin saya rapat di RW apa rapat di kecamatan sebagai salah satu ketua RW itu satu kecamatan namanya Jambangan di Surabaya hanya mendapatkan jatah bantuan dari Pemkot yang seperti dilakukan Pak Anies Baswedan di Jakarta bantuan langsung dalam bentuk sembako ya kalau tidak keliru nilainya sekitar 300 ribuan itu itu hanya 1.200 orang 1.200 paket satu kecamatan yang mana kondisi masyarakat berpenghasilan rendah ketika sudah terpapar pandemi corona ini kan sangat meningkat drastis jadi angka 1.200 satu kecamatan di Surabaya itu jauh dari cukup sehingga ada kebutuhan dari masyarakat yang berpenghasilan harian itu untuk bekerja hingga kemudian fenomena terjadinya kemacetan yang luar biasa di pintu masuk utama kota Surabaya itu dari arah kota Situarjo tol Malang tol dari Jakarta itu di situ tadi Bundaran Waru itu yang kebetulan sangat dekat sama rumah saya itu bisa sudah bisa kita prediksi jadi mereka tidak ada pilihan lain kecuali memang harus bekerja tiap hari sedangkan PSBB itu membuat mereka kesulitan untuk melakukan aktivitas itu tapi kalau PSBB itu diterapkan tidak dengan konsekuensi-konsekuensi memberikan kehidupan dasar kepada masyarakat maka kemudian yang akan terjadi adalah chaos nah ini yang perlu diantisipasi oleh kita semuanya itu saja mungkin dari saya Bang Nur bisa aja chaos ya ini kalimat terakhir ya saya kutip beliau menarik sekali dan ini bukan menakut-nakuti saya kira tapi kita perlu berpikir dengan jernih karena masalah perut adalah masalah yang di Indonesia menjadi prioritas ya kalau orang tidak ada perutnya bisa melakukan tidak ada isi perutnya lapar gitu tidak bisa melakukan apa saja baik terima kasih Bang Hami Bang saya ingin menyapa Pak Fadil dulu Pak Fadil kelihatannya lagi di jalan ya Pak sudah di rumah oh sudah di rumah ya sehat Pak Fadil ini ada Hariko Mardu nih Pak yang katanya kalau mau demo katanya minta data ke Bapak dulu nih waduh berarti Bapak toko intelektual nih Assalamualaikum Pak Fadil gimana kabar Pak iya halo Pak iya halo halo dulu waktu mahasiswa dulu waktu mahasiswa saya belum demo tuh sering ketemu Pak Fadil itu analisa-analisa data ekonominya soalnya saya dulu mahasiswa fisika jadi soal ekonomi ngerti apalah kita kan berguru kita iya bisa dengar nggak iya bisa Pak jadi nggak apa-apa kalau minta data asal jangan dana aja apa itu dana udah bener itu udah bener ya silahkan Pak mungkin Pak Fadil dengerin di jalan ya apa yang Riko ya udah di rumah ini oh iya yang 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 sampaikan tadi jadi gimana Pak saya nggak gini aja ini saya kira data median ini kan satu dari sedikit yang melakukan survei saya kira selain saya perlu menjari ya data median ini ya dengan menggunakan untuk survei tapi indep ini kemarin atau dua hari yang lalu juga merilis hasil studinya yang melihat apa namanya penanganan covid ini ya tetapi dengan menggunakan metode analisis big data ini mungkin bisa dibandingkan walaupun mungkin tidak bisa apple to apple gitu tapi setidaknya memberikan gambaran yang mungkin bisa apa namanya dari perspektif yang lain lah gitu dengan metode metode yang lain tapi yang menarik ini adalah bahwa data apa namanya time ininya itu waktunya itu rentang waktunya itu cukup lama kalau indep itu sekitar sebulan dari 25 Maret sampai 27 April apa 27 Maret sampai 25 April jadi sudah bisa menangkap dinamika yang lebih apa namanya panjang dibandingkan dengan tadi rentang waktunya RICO gitu tapi yang menarik mungkin temuan-temuannya itu adalah sekitar 68% ini apa namanya publik itu memberikan kesan sentimen negatif lah ya terhadap berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah secara keseluruhan ini diambil dari 476 ribu lebih perbincangan yang terdiri dari hampir 400 ribu orang jadi datanya cukup besar lah gitu ada beberapa juga yang apa namanya disini mungkin terkait dengan kebijakan misalnya PSBB itu itu 21% sentimennya negatif 79% negatif 21% positif gitu kan ini hasil-hasil singkat lingkatnya seperti itu tapi kemudian yang terkait dengan stimulus fiskal terutama yang terkait dengan listrik pembebasan listrik itu memang 94% positif 6% negatif jadi itu sangat kemudian yang terkait dengan pembebasan dari pidana misalnya itu juga ditanggapi positif oleh 54% 46% negatif kemudian yang mudik ini itu di persepsikan sebagai negatif oleh 54% dan sisanya negatif 54% sisanya positif tapi yang kartu prakarja misalnya itu juga dianggap banyak majoritas negatif gitu kan kemudian jaringan pengaman sosial malah 56% negatif karena dinilai BLT itu tidak tepat sasaran dan seterusnya itu nah jadi menurut saya memang ada perbedaan lah yang cukup signifikan dengan apa yang dihasilkan oleh Riko walaupun mungkin isu-isunya yang ditanyakan itu berbeda-beda tapi yang saya mau tangkap juga dari survei-survei seperti ini yang paling penting itu juga kita saya kira melihat adanya gap antara elit dengan masyarakat atau antara pemerintah dengan masyarakat ini nah itu ditunjukkan tadi Riko menyatakan bahwa majoritas masyarakat menginginkan PSBB sementara yang menginginkan karantina apa namanya total itu wilayah itu hanya sekitar 34% nah itu mungkin itu ada asymmetry information ya kan antara masyarakat secara umum dengan misalnya orang yang lebih well informed gitu tentang dampak daripada COVID ini mungkin masyarakat nggak tahu seberapa apa namanya mengerikannya misalnya COVID itu kalau misalnya pergerakan orang itu tidak di stop sama sekali sementara yang kalangan yang lebih well informed mungkin justru lebih menyadari bahayanya daripada COVID itu jadi saya kira kalau misalnya tidak ada asimotor information itu mungkin mungkin adalah akan lebih banyak orang yang setuju dengan karantina wilayah itu dibandingkan dengan PSBB itu juga untuk isu-isu lain saya melihat seperti itu sekarang ini dalam penanganan COVID itu yang jelas terjadi itu adalah asymmetry information itu mungkin apa namanya ini yang mungkin juga saya kira harus diatasi bahwa seharusnya masyarakat itu well informed sehingga ketika dia memiliki pandangan kemudian mengambil tindakan itu betul-betul informasinya itu memadai sekarang ini kan enggak saya kira itu yang poin penting saya kira dari apa yang di apa namanya dari survei-survei yang dilakukan baik oleh Riko ini terima kasih iya terima kasih Pak Fadil Pak Riko sudah izin tadi karena punya keperluan yang sangat mendesak yang tidak bisa diceritakan jadi tadi sudah pamit Pak Pak Riko tadi yang sampaikan Pak Fadil itu menurut saya menarik dan ini asimetris informasi ini dalam kebijakan publik itu adalah hal yang harusnya dihindari Pak karena begitu terjadi asimetris informasi berarti kebijakan publik apapun tidak akan efektif jadi artinya pemerintah bisa jalan sendirian masyarakat juga punya logika sendirian juga yang yang tidak match gitu nah ini ini satu PR ya yang menurut saya perlu kita bagaimana kita melakukan edukasi sebesar-besarnya biar asimetris informasi itu minimal gapnya itu semakin rapat lah tidak terlalu jauh lah antara policymaker dengan publik masyarakat teman-teman sebelum kita akhiri saya ingin melakukan sedikit pooling ya mengenai usulan waktu zoominar jadi kan kemarin sebelum Ramadan kita biasanya jam 20.00 nah sekarang ini kita sudah dua kali pertemuan uji coba di pukul 16.00 yang berakhir pukul 5.30 atau menjelang maghrib nah saya ingin sekarang meminta pendapat teman-teman yang hadir disini yang teman-teman di grup ini ada 30 orang terus kalau di live youtube saya sempat tadi lihat ada 67 orang mungkin teman-teman bisa ngasih pendapat kalau yang teman-teman youtube bisa nulis di komentar jam berapa usulan waktu yang pas ini saya berikan poolnya saya kasih 3 opsi ada opsi yang pertama adalah waktu yang pas untuk kita berdiskusi selama Ramadan ini adalah saat ini pukul 16.00 atau malam hari 20.30 atau lebih malam lagi sedikit 21.00 ya saya ingin berharap teman-teman yang hadir yang di grup ini bisa memilih waktu yang tepat sehingga kita akan berdiskusi sesuai dengan keinginan mayoritas dari teman-teman untuk informasi kami sudah menghubungi ahli psikologi Bapak Muhammad Hamdi terkait dengan topik yang akan datang yang kita akan selegarkan hari Kamis yang mengambil tema mengatasi kecemasan selama COVID dan khususnya di bulan Ramadan karena semakin hari kita semakin cemas dan kemarin kita pernah mengundang Profesor Hamdi Mulo tapi ini kita mau mengundang lagi yang betul-betul yang ahli klinisnya dalam arti bagaimana tips-tipsnya menghindari kecemasan kepanikan dan juga menjaga kesehatan dalam arti kesehatan jiwa di di tengah COVID-19 dan di situasi bulan Ramadan ini mudah-mudahan bisa menjawab berbagai persoalan terutama mungkin kita sendiri yang sedang mengatasi mengalami kecemasan kira-kira seperti itu nah ini sudah ada hasilnya ini Pak Fadil saya ingin akhiri dan saya ingin juga sharing ke teman-teman share result bisa kelihatan nggak Pak? ya kelihatan jadi waktu diskusi yang diminta saat ini 6% malam hari 20-30-47% dan yang selisih cuma 30 menit juga 47% jadi kayaknya teman-teman lebih memilih malam hari jadi kayaknya untuk diskusi berikutnya kita akan mulai malam hari ini kelihatannya Pak Fadil di diskusi hari hari Kamis nih Pak sayangannya sayangannya banyak kalau jam sore gini Bang kok gitu ya Bang Ami ya seluruh Pustak tampilnya jam sekian ini oh iya 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 baik dan di Surabaya setengah 6 kurang udah magrim iya betul baik kita akan sepakati kalau begitu malam hari pukulnya 20 atau 21 Pak Fadil 20-30 atau 21 Pak Fadil 21 aja kali ya jam 9 ya baik agak lagi lebih malam ya mudah-mudahan kita akhirnya juga jangan terlalu malam juga ya baik teman-teman semua demikian diskusi kita pada sore hari ini mengenai data persepsi publik bagi teman-teman yang ingin dapat file lengkapnya saya akan sharing di grup WAG WhatsApp grupnya narasi jadi teman-teman yang belum bergabung dan ingin mendapatkan data silakan bergabung di grup narasi yang saya akan sharing linknya buat teman-teman di Zoom dan juga saya akan sharing buat teman-teman yang ada di YouTube bagi yang ingin mendapatkan informasi update mengenai diskusi-diskusi yang akan datang juga bisa bergabung di WAG WhatsApp grup tersebut ini untuk membuat komunikasi kita menjadi efektif dan bagi teman-teman yang ada di YouTube kami juga meminta kesehrendah dengan sangat rendah hati untuk subscribe channel YouTube kami supaya nanti dapat notifikasi langsung terkait diskusi-diskusi berikutnya Pak Fadil mungkin itu saja Pak akhir dari diskusi kita kami sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan terima kasih buat Pak Rama Bang Hami dan juga para teman-teman yang hadir semua Bang Ramli juga tadi sempat kita bersapa terima kasih mudah-mudahan diskusi kita ini diskusi yang bermanfaat untuk mencerahkan diri kita sendiri minimal dan juga orang lain mudah-mudahan dan kami akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!